Intro Selanjutnya, jelang Pesta Demokrasi 2024 Anggota DPRD Kota Banjarmasing, Deddy Sopian Mengajak masyarakat agar memilih pemimpin yang berkarakter Dan mau terjun ke masyarakat Dan yang memilih adalah yang dipimpin Dan di dalam pemilihan itu ada amanah yang akan kita sampaikan Pesta Demokrasi yakni pemilihan umum yang bakal digelar pada tahun 2024 mendatang Penting untuk terus digaungkan kepada masyarakat Agar tercipta Pesta Demokrasi yang sehat dan berkualitas Termasuk dalam memilih pemimpin Setidaknya hal itu disampaikan anggota DPRD Kota Banjarmasing, Deddy Sopian Saat menjadi narasumber pada gelaran sosialisasi ideologi Pancasila di Banjarmasing belum lama tadi Bahkan dalam kesempatan itu, Deddy mengajak masyarakat memilih calon pemimpin yang memiliki karakter Dan suka turun ke masyarakat Bukan yang suka obrol janji manis tapi tidak ditepati Masyarakat sudah selayaknya memilih pemimpin itu harus yang bijak dan berkarakter Serta mau turun ke masyarakat sehingga apa yang diharapkan dan cita-cita bisa tercapai Memilih pemimpin itu harus bijak Jadi pilihlah pemimpin yang benar-benar terkarakter Menerima aspirasi masyarakat dan mempunyai karakter kepemimpinan Artinya dia akan turun ke lapangan dan dia akan aware dengan masyarakat Sehingga apa yang diharapkan masyarakat itu bisa tercapai Salah satunya bagaimana nanti usulan-usulan dari masyarakat Terkait perbaikan-perbaikan sarana dan pasarana Ini juga nantinya harus diperjuangkan oleh pemimpin-pemimpin yang dipilih Yang diamanakan oleh masyarakat Menurut Deddy, sebagai wakil rakyat harus memperjuangkan apa yang menjadi aspirasinya Begitu juga dengan masyarakat harus memilih pemimpin yang sesuai dengan hati Nurani Deddy juga menghimbau agar pemilu dilaksanakan dengan riang gembira Alias jangan saling bermusuhan Kendati berbeda pilihan Sehingga ke depannya dapat menghasilkan pemimpin yang amanah Ini adalah peska, artinya dengan pemilu itu kita tidak ada saling pengusuhan Walaupun sama berbeda pilihan, berbeda warna Intinya kita mencari pemimpin yang amanah Sehingga kita harapkan di pemilu ini kita hadapi, kita sama dengan riang gembira Tak lupa Deddy juga mengajak masyarakat agar pada pemilu 2024 mendatang tidak melakukan golput Dan bersiaplah datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya Muhail Banjar TV